orang-orang yang mengajarkan saya untuk menghormati mereka malah direndahki maka tidak terima saya lawan saya lawan ngono orang-orangnya kuwalat rono kuwalat kuwalatan kuwalat aku bian mula kuwalat opoh sholiala Muhammad mergona opoh ya memang karena menisbatkan tapi gak cocok merusak sitra Rasul sendiri ini harus dipahami bukan berarti saya benci mereka enggak saya itu mergo saking senengi Kanci Nabi saya tidak rela ketika Kanci Nabi dinodai maka setiap kali saya kadang di ketika pengajian ini rasa bakas nasab aku yuk matok saya tidak akan bakas nasab tapi aku be bakas nasib nasib tapi wong sing kapusan nasab Oh no Oh nasi tepuk tangan bareng opono ano doromabur Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel mata manja kali ini kita akan menyajikan video cerama atau video edukasi dari Pak G Senudin yang berada di pati jimbaran di sebelah mana saya kurang tahu ini mengedukasi tentang nasab dan juga nasib yang kapusan nasab Oke langsung saja kita saksikan saja guys apa yang diceramakan semoga bisa mengedukasi kas nasab ini maka sering saya sarankan orang-orang yang menisbatkan bahwa dirinya cucu Rasulullah orang-orang yang menisbatkan Zurya Rasulullah Niki harus berusaha cocok ke akhlaki jenai kali Kanci Nabi jangan sampai sampai menisbatkan putu Nabi akan tetapi jauh dari akhlaki Kanci Nabi ini nanti akan merusak perjuangan dan dan merusak citra Rasulullah orang-orang non-muslim mesti ngomong ini kaya putu Nabi kok nalari ngono berarti mbiyan bayo ngonowi siapa singkono kanci Nabi beth ini angin-angin orang-orang yang menisbatkan putu Nabi bahkan kadang-kadang dia itu sering pamer nasab dalam diri saya mengalir darah Rasulullah akan tetapi akhlaki orang-orang yang menisbatkan dan cucu Rasul mulai sekarang harus tobat cocok ke akhlaki sampean kali Kanci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa salam sholli ala Muhammad Muhammad sallallahu alaihi Kanci Nabi selalu menghormati orang lain tidak pernah merendahkan orang lain kenapa sampean yang mengaku cucu Rasulullah kan tetapi selalu merendahkan orang lain mintanya minta dimulyakan tapi rakil mulia ke uang ini bukan sifat Rasul sallallahu alaihi wa salam berumur aku bingung bagaimana guys Insyaallah tak banter ke ini lagi mulai ngamuk ngamuk ya terakhir ya Allah ini gini contoh nopo nopo ini contoh di Kanci Nabi mulai di Kanci Nabi ini ku saking katus mesin dengan kabeh langetan niki supaya iso diteru Kanci Nabi ini senajan Nabi serageteng mesin cara menghormati orang lain cara menghormati tetangga dan bener-bener Kanci Nabi sifatnya azizun alaihima anitum tidak tahan melihat penderitaan umatnya orang lain saja tidak tahan rilo Kanci Nabi telung dino gadar sing penting tanggane mangan iku Kanci Nabi berseseng aku putune malah mentolora umpum eh nah lari serata toblas umat dikadang-kadang malah dibencet wiputu apa aku mencet apa ya eh ben kerungu kuping eh apa nih mukibin mukibine wih ilik eh karena apa kiai punya tanggung jawab bagaimana ketika nanti peduk Kanci Nabi kita ditanya oleh Kanci Nabi eh kowe sing santri kowe sing ngalim ngerti putukun nak lari doracetok orang boele no tanggung jawab udah dikia inong dia jauh Hai isi ngono malu paham murai ke orang kok terus eleh Oh butuh Nabi saya ikuti namanya tidak punya tanggung jawab Hai weh cocok yuk ini racocok ya muka-muka cocok ya Bu ya ya Allah kadang-kadang ikuloh prihatin orang-orang yang menisbatkan butuh yang nabi hurts melayu pong jawab tadi dalil жизни ono dangkel jati masih tutulisuh ljosi katraketang cinyikác tetap jatibob basa ono dangkel cat ti bungkul kok kecub umar mires Wtengok enge neono pitép mesti anak ilho kekkekkek onu ngaku anak piti la kok cukup percaya betul jenis-betul soya wiena ikutnya wiena pari disebar tuh kuliah pari senajan bu campur apa wae hono wiena pari hono wiena jagung hono wiena klenteng hono wiena bayam hono wiena sawi bu campur bu sebar gak mungkin tuh kuliki jolan orang ngaku apa wiena pari gak kok tuh kulis suka teki ngapusik ngapusik hati-hati guys kalau nih kalau tengku di mawa ini kadang-kadang dibesani kali kiai-kiai kalau nih kalau paling getol masalahnya ini udah lama karena saya tidak tahan kiai-kiai yang mengajarkan saya untuk menghormati mereka ayah saya menghormati leh kaya sing putu nabi dihormati kiai juga begitu orang-orang yang mengajarkan saya untuk menghormati mereka malah direndah ke maka tidak terima saya lawan saya lawan ngono orang-orang ini kuwalat kualat aku bian mula kuwalat apa mergona apa ya memang karena menisbatkan tapi gak cocok merusak citra rosul sendiri ini harus dipahami bukan berarti saya benci mereka enggak saya itu mergo saking senengi kanci nabi saya tidak rela ketika kanci nabi dinodai maka setiap kali saya kadang di ketika pengajiannya ini rasa bakas nasab aku yuk matok saya tidak akan bakas nasab tapi aku be bakas nasib nasib wong sing kapusan nasab wong sing kapusan nasab wong sing kapusan wong sing kapusan kadang-kadang siarah di makam-makam yang palsu ini nasib ini yang harus dipikir ke siap pak bismillah wong sing kapusan inilah termasuk sampai kalau kalian kenal sebenarnya kita kuhang jelas enggak sampai ini di ketika kita tertinggi kita tidak nggak apa-apa semang jelas keceh ini keluarganya aku wabit lagi kenapa lebak kancil kenapa ini aku lorah kenapa brono ini aku mungkin keluarganya aku ini mbali hati ini aku senangannya gelut Masya Allah di dulur kok senangannya gelut Masya Allah saya wulung ini perlu saya jangan dianggap provokasi tapi saya mengidukasi agar supaya menjaga apa namanya kancil Nabi kemurnian nasabah kancil Nabi harus dijaga maka jangan disalahkan ketika orang-orang Jawa menanyakan orang-orang yang selalu mengklaim putu Nabi karena tidak cocok janjanya aku ikut emas tenan ikut disurat-surate ini hanya tanya disurat-surate aku emas tenan Ojo terimu omongi mbahku mas omongi mbahku mas leho naik mas tenan leho naik kuningan ini masuk wong takok mau salah ini naik kue mas tenan disurat naik ganti surat ayo dites mas tenan apa orang memang putu Nabi mana datanya ini orang-orang didata ayo dites DNA beres merasa kesuen mulanya aku rapim berakas nasab tapi nasib nasibi sejarah sing bila mbilok nasibi anak-anak kita yang akan mengkonsumsi sejarah-sejarah palsu nasabi anak-anak kita sing ziarah tegeri kuburan-kuburan palsu ini harus diluluskan takbir takbir masya Allah bapak ibu ingat pun mulia akan dini Allah subhanahu wa ta'ala ikimawan kulawis menyalahkan si Nabi kan si Nabi sabar tapi ini urusan perkorohat kan si Nabi tetap marah orang terus kabih sabar sabar wono aturani mecit iku yang-yangan sabar sabar buju tumpai iwong ya sabar sabar ipadunirawani sabar iwono aturani paham ya eh ikan etak terus-terus sing meniren lambiku wong ikman rumangan belas dan panitiannya rumang saku konmangan sebu bintah banter dakari kono manganipu orang nikili sifatnya kan si Nabi azizun alihima'an itu tidak tahan hatinya ketika ada sesuatu yang menimpa orang lain harizun alikum ayah harizun ala hidayatikum kan si Nabi seneng nek jenengan kapih keoleh hidayah jajat sampe ya ini urah kenal kan si Nabi tapi dipikir ke kan si Nabi wong ngarap mikir ke wong jimbaran ini kuner awang apik wono oke 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 bil mu'mini naro rahim dateng wong mu'mini hujan melas sangat melas jajal kono nabi selain kan si Nabi yang diberi sifat sebagaimana sifatnya Allah rahim sifatnya Allah rahim sifatnya Allah tapi diberikan Rasul sifatnya Allah sifatnya Allah sifatnya Allah tidak ada kan si Nabi kan si Nabi ngotengku kan si Nabi kubil mu'mini naro berahim harus diperjuangki wong-wong islam tetap istiqamah angini pun ibadah tetap istiqamah angini pun jamaah moga-moga kabeh mungkin seduh husnal khatimah bareng-bareng swan tengersani pun Allah sareng kali kiai kita sareng kali kan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalamun moga-moga panjenan kabeh nikit diberkai Allah dison jimbaran barokah kemahri pahloh jinawi putro panjenan kabeh datus putro wayah ingkang alim lansaleh alhamdulillah irubilalamin itu tadi yang disampaikan oleh kiai Zainuddin kiai bendo yang yang berada di 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 pati ini dan kiai Zainuddin apa ya mengajak juga mengedukasi bukan memprovokasi mengedukasi kepada masyarakat gimana nasib yang kapusan nasab lah istilahnya gitu lah karena kalau tidak di edukasi dan di apa namanya di kasih tahu secara terang-terangan itu akan membahayakan untuk anak-anak kita anak cucu kita di masa yang akan datang karena tercekok atau ter doktrin sejarah-sejarah yang tidak asli atau sejarah-sejarah yang palsu dan dengan adanya edukasi dari Pak kiai Zainuddin tadi kita bisa mengambil hikmah atau yang terbaik untuk kita atau kita bisa mencarnal dengan matang guys atau atas ceramah dan juga perkataan kiai Zainuddin dengan skala kita masing-masing Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh channel edukasi masyarakat mata manja gas